Hezbollah memaksa pasukan Israel mundur keluar dari kota perbatasan Yaron, Lebanon pada minggu 6 Oktober malam. Upaya pemaksaan itu dikabarkan juga diselingi konfrontasi keras hingga ledakan. Mengutip Alma Yadin pada 7 Oktober, hal itu disampaikan dalam laporan koresponden Alma Yadin pada minggu 6 Oktober malam waktu setempat. Lebih jelasnya Hezbollah disebut berhasil memaksa pasukan Israel untuk mundur dan keluar dari wilayah Lebanon saat mencoba menyusup ke kota perbatasan Yaron. Wilayah Yaron sendiri disebut menjadi titik lemah geografis dan militer bagi pasukan Israel. Diklaim juga bahwa pasukan Israel telah melakukan serangan darat di kota Yaron namun tak bisa membangun posisi apapun di dalamnya. Namun pada akhirnya Hezbollah mampu memaksa mereka mundur dengan adu konfrontasi keras dari jarak dekat. Serta ledakan dari alat peledak juga mengiringi pemaksaan pasukan Israel mundur dari wilayah Lebanon tersebut. Perlu diketahui saja laporan ini bertepatan dengan konfrontasi berkelanjutan Hezbollah dengan IDF di Karis Depan di Khaled Shuaib, sebelah timur kota Pelidah dengan peluru artileri. Rentetan roket dikabarkan telah membombardir Ashkalan dan permukiman Israel di sekitarnya pada Minggu 6 Oktober 2024. Brikada Al-Quds diklaim telah meluncurkan sebanyak tiga roket dari jalur Gaza. Mengutip Amayadin pada 7 Oktober, perlawanan Palestina melanjutkan operasinya dengan menargetkan pasukan pendudukan Israel tak sebatas itu. Perlawanan juga menghadapi upaya Israel untuk menyusup ke jalur Gaza Utara. Perlawanan terus membombardir permukiman Israel di sekitar Gaza. Brikada Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah membombardir Ashkalan dan permukiman sekitarnya dengan rentetan roket. Sementara saluran 13 Israel mengkonfirmasi bahwa mereka memantau peluncuran tiga roket dari jalur Gaza menuju Ashkalan Selatan. Selain itu, Israel sendiri mengakui bahwa mendapati kematian seorang tentara Israel pada Minggu 6 Oktober 2024 mencatat bahwa seorang tentara tersebut tewas karena luka-luka dan cedera yang didapatnya dari hasil konfrontasi di jalur Gaza sebelumnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagai mengutuk keras tindakan tidak manusiawi Israel. Bagai bahkan meminta dunia untuk mengutuk Hitler era baru yaitu Benyamin Netanyahu beserta pemimpin kriminal lain dari rezim Zionis. Mengutip Amayadin pada 7 Oktober, hal itu diutarakan oleh Esmail Bagai dalam postingan ex-twitternya pada Minggu 6 Oktober 2024 waktu setempat. Awalnya ia mengingatkan bahwa serangan Israel baru-baru ini yang menargetkan tempat-tempat suci, sekolah, dan pusat medis adalah hasil sumbangan juga dari Amerika Serikat. Aksi-aksi itu disebutnya sebagai contoh nyata dari kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan. Hingga ia menekankan bahwa dunia harus mengambil langkah dengan menangani Hitler era baru tersebut di mana berisi Netanyahu dan para pemimpin kriminal rezim Zionis lainnya. Jurubicara Bagai juga menegaskan bahwa aksi Israel itu merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas regional bahkan internasional. Upaya Israel dan Amerika Serikat dalam memubarkan gerakan perlawanan diklaim gagal. Sementara itu upaya tanpa henti dari perlawanan dalam melumpuhkan agresi Israel dimulai lagi. Mengutip Al-Mayadin pada 7 Oktober, hal itu merupakan hasil laporan dari Al-Mayadin pada minggu 6 Oktober 2024 waktu setempat. Lebih jelasnya adalah Israel yang didukung oleh Amerika Serikat telah tanpa henti berusaha melumpuhkan gerakan perlawanan di Lebanon dan Palestina. Namun kesalahan mendasar mereka dalam menafsirkan gerakan perlawanan telah menyebabkan kegagalan yang berulang. Alasan utama kegagalan itu disebut terletak pada kesalahan barat dalam menafsirkan perlawanan itu sendiri. Lantaran perlawanan berakar pada ketidakadilan historis yang mendalam, kekuatan ideologis yang berkelanjutan, dan memiliki kapasitas yang besar untuk beradaptasi. Meskipun para pemimpinnya mungkin menjadi sasaran dan disingkirkan, namun gerakan perlawanan justru terus berkembang. Lantaran didorong oleh dedikasi yang tak tergoyahkan terhadap keadilan dan kebebasan. Hezbollah dikabarkan telah menyerang Israel dalam 18 operasi beruntun pada minggu 6 Oktober 2024. Imbas serangan adalah beberapa pangkalan militer hingga permukiman rusak, 6 tank merkafancur lebur, dan banyak korban jiwa. Mengutip Amayadin pada 7 Oktober, serangan itu dilakukan sejak siang hingga malam menuju tengah malam waktu setempat. Rinciannya, peluru artilerius bola memaksa pasukan Israel mundur dari Khaled Shoaib di pinggiran Belida. Rentetan rudal menyerang perkumpulan pasukan Israel hingga menimbulkan korban jiwa di pemukiman Manara, Shulomi, Margaliot, Brarim, Ma'alot Tarshiha, Fargiladi, Yiftah, dan Al-Baghdadi. Selain itu, situs Yadep Iyarin juga menjadi sasaran tembakan rudal. Segerombolan drone Kamikaze juga menghujani pangkalan dari unit di selatan Haifa juga menghantam pabrik bahan peledak di dalamnya. Kota Shaveh dan pemukiman Karumiel juga menjadi sasaran serangan rudal. Ditegaskan oleh Ismullah bahwa rentetan serangan mereka dilakukan dalam operasi Kaibar sebagai respons atas penargetan warga Sipi Lebanon oleh Israel. Aktivitas seismik di Semnan Iran dipertanyakan dan memicu serangkaian spekulasi di seluruh platform media sosial global. Pertanyaan yang muncul seperti apakah gempa bumi alami atau Iran sedang uji coba nuklir bawah tanah? Mengutip Tribun News, pada 7 Oktober, gempa bumi perkekuatan 4,6 dengan epicentrum 10 km di bawah tanah dilaporkan telah mengguncang arah dan provinsi Semnan, Iran pada Sabtu 5 Oktober 2024 malam waktu setempat. Jauh kedalaman ditambah waktu dan ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran diketahui memicu spekulasi. Media sosial ramai dengan pengguna yang menghubungkan aktivitas seismik tersebut dengan potensi uji coba nuklir Iran. Namun tidak ada klaim atau konfirmasi langsung dari pihak Iran mengenai uji coba nuklir tersebut. Hanya saja Alva Defense menjelaskan bahwa tidak ada kejatuhan radioaktif atau tanda-tanda lain yang biasanya dikaitkan dengan uji coba nuklir. Juga tidak ada kecaman internasional langsung atau tanggapan militer yang mungkin diharapkan setelah uji coba nuklir yang dikonfirmasi yang biasanya akan memicu reaksi dari badan-badan seperti PBB atau negara-negara tertentu seperti Amerika Serikat atau Israel. Israel dilaporkan siaga tinggi menjelang peringatan satu tahun untuk serangan 7 Oktober. Benjamin Netanyahu bersumpah akan menyerang Iran itu disebut menjadi satu upaya menarik Amerika Serikat ke dalam perang. Mengutip Arab News pada 7 Oktober, setahun setelah serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, Israel telah membuka front baru di Lebanon melawan Hezbollah. Terbaru militer Israel mengkonfirmasi serangan Hezbollah di kota utara Haifa. Hezbollah mengatakan bahwa pihaknya mencoba menyerang pangkalan angkatan laut di dekatnya. Sementara layanan ambulans Megan David Adam mengatakan pihaknya merawat 10 orang, sebagian besar dari mereka terluka oleh pecahan peluru. Selain itu, Israel juga telah bersumpah untuk menyerang Iran setelah serangan rudal balistik terhadap Israel minggu lalu. Konflik yang meluas itu beresiko semakin menarik Amerika Serikat yang telah memberikan dukungan militer dan diplomatik penting bagi Israel. Bahkan kelompok militan sekutu Iran di Suriah, Irak, dan Yemen telah bergabung dalam serangan jarak jauh terhadap Israel. Kini Israel dalam keadaan siaga tinggi menjelang acara peringatan untuk serangan 7 Oktober, sementara unjuk rasa terus berlanjut di seluruh dunia untuk memperingati hari jadinya tersebut. Militer Israel mengklaim gagal mencegat gempuran rudal Isbollah di kota Haifa, Israel. Diketahui Isbollah meluncurkan gempuran rudal itu sejak minggu 6 Oktober malam hingga Senin 7 Oktober dini hari waktu setempat. Perlu diketahui Isbollah meluncurkan rentetan rudal jenis Fadi I yang menargetkan pangkalan karmal di selatan Haifa. Mengutip Al-Mayadin pada 7 Oktober, gempuran rudal Isbollah itu mengakibatkan banyak korban luka dan kerusakan yang parah. Lebih jelasnya, sang juru bicara militer Israel menyoroti pelanggaran signifikan terhadap keamanan Israel. Lantaran militer Israel gagal mencegat satupun proyektil yang masuk ke wilayah udara mereka. Menekankan bahwa tidak ada rudal dari tembakan yang diarahkan ke Haifa yang berhasil dicegat oleh militer Israel. Terlihat dari video dari tempat kejadian menangkap beberapa rudal, menghantam gedung-gedung hingga menyebabkan ledakan besar. Selain itu, di rumah sakit Rambam di Haifa merinci kedatangan 6 orang terluka termasuk 1 kritis akibat hantaman rudal. Aksi demonstrasi besar-besaran telah terjadi di luar gedung putih sejak Sabtu 5 Oktober 2024 dilaporkan bahwa masa pro-Palestina menggelar aksi unjuk rasa membanjiri kantor Joe Biden tersebut. Mengutip Anadolu Agensi pada 7 Oktober, masa aksi tersebut diketahui mengecam serangan militer Israel di jalur Gaza dan Lebanon yang tiada henti juga meneriakan merdeka Palestina. Serta menuntut Amerika Serikat agar segera menghentikan pengiriman senjata ke Israel agar genosida juga berakhir. Seorang pengunjuk rasa Yahudi bernama Liana Smith mengaguh gosar atas peran Amerika Serikat dalam genosida di Gaza dan tempat lainnya, termasuk di Lebanon, Yemen, dan Syria. Smith menyatakan sebagai seorang Yahudi, ia mendapati bahwa hal itu menjejikan karena dilakukan atas nama Yudaisme. Melainkan, Liana Smith juga menegaskan bahwa hal itu berkaitan dengan sionisme dan kolonialisme pemukim. Sementara itu, seorang anggota gerakan pemuda Palestina mengatakan bahwa aksi unjuk rasa itu untuk memperingati setahun genosida di Gaza. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.